Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sobat gak UKM Tika Selistia kembali lagi di Sinobar Dan kali ini seperti biasa ya Kita bakal belajar dari ahlinya Ahli kalau disini ya Untuk teman-teman kooperasi dan UMKM UKM di Jawa Timur Juga di Indonesia boleh kita sharing disini Nanti kalau ada pertanyaan atau ingin belajar Soal apa boleh lho Komen aja di bawah nanti kita cariin Mentornya kita cariin gurunya gitu ya Nah sekarang hari ini Kali ini di podcast kita yang sekarang Kita kedatangan satu narasumber yang Nah kalau yang ini UMKM udah pada tau ya gitu Apalagi yang sering ikut workshopnya Itu udah Aduh mungkin setiap bulan ketemu ya Itu rebutan tuh ambil kuotanya Kalau lagi ada registrasi untuk fasilitasi yang satu ini Nah saya mau kenalin dulu narasumber saya yang luar biasa Ini langsung kita impor dari Mojokerto Untuk datang ke Surabaya Wah nyari waktunya ini susah loh ya Kok yang dilalah gitu bahasanya Yang dilalah lagi ada Mau ada ngajar juga disini ya Saya mau kenalin dulu Udah pasti udah kenal Ah ini pasti Saya mau kenalin ini ada Pak Nasrullah Hasin CEO Rumah Besar Kemasan dari Lembaga Pengembangan Kemasan UKM Indonesia Sekaligus beliau adalah tenaga ahli dinas kooperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur khusus untuk packaging dan juga branding Selamat siang Kemasan UKM dan kooperasi di Jawa Timur Santai aja Pak Nas Iya Dulu Pak Nas gimana ceritanya sampai bisa bikin yang namanya Rumah Besar Kemasan sampai akhirnya jadi LPK ya sekarang Lembaga Pengembangan Kemasan UKM untuk Indonesia Saya memang praktisi packaging Iya Perusahaan Beberapa perusahaan Dan lainnya Pesan-pesan itu Pesan Kelasuh Masanya yang begitu besar Ya Karena pada waktu itu Mbak Tika Kalau nggak besar Gak juga terdapat packaging Gitu ya Pak Iya Tapi saya Bekerja di packaging Kemasan itu Pada saat itu Belum ada ngomongin aja ya belum aware belum peduli sehingga yang betul-betul adalah perusahaan-perusahaan yang relatif sudah besar ada di beberapa perusahaan betul kemudian karena memang pemerintah sekitar tahun 2010-2019 kegiatan-kegiatan edukasi itu kan sudah mulai banyaknya cuman konsentrasinya masih diproduksi pemasaran, gak terbicara pemasaran ketemu yang janggal tetap pemasaran tapi tampilan produknya pemasarannya masih ada yang gak indah kemudian menunjulah ide gagasan harus ada pelatihan kemasalah tahun 2010 itu saya terangkali diminta oleh salah satu daerah di Kalimantan Selatan untuk kemudian memilih rempannya kenapa sejak itu terus ya banjir permintaan itu maka kemudian saya bikin lembaga kelembangan masyarakat Indonesia itu oke baiklah, waduh kalau yang ini namanya sumber saya sudah nasional ini ternyata ya karena di Jawa Timur-nya Maturnuwan hari ini beliau mengabdi untuk Jawa Timur dan berbagi ilmu, oke Pak boleh jadi itu dari tahun 2010 ya Pak Nas sudah mulai secara kelembagaan sudah mulai mengedukasi UMKM terutama untuk yang namanya aware sama yang namanya packaging karena usaha-usaha packagingnya sudah ada, artinya secara puber di setelah-setelah yang telah waktu itu sudah jarang jauh sebelum itu ya selesai saat pengusahaan dan juga nyambi-nyambi oke oke bikin cantik untuk pengusahaan-pengusahaan tidak tapi sepatusnya hilang oke baru kemudian apa namanya konsekrasi keurangan juga ibu sendiri oke waduh perjalanan panjang banget ya jadi udah pengalaman banget lah kalau yang ini ya Pak dari sebelum 2010 udah freelance ke beberapa perusahaan besar jadi menjumpai beberapa banyak makalah nih dari teman-teman UMKM baik yang akhirnya sekarang ke UMKM tapi dulu melihat isu atau problem atau case yang ada di perusahaan-perusahaan dan waktu itu Pak yang di handle sama Pak Nas itu apa aja sih Pak di sebelum kita ngomongin ke tahun 2010 ya yang waktu Pak Nas freelance itu sebenarnya apa sih masalah-masalah yang muncul terkait packaging iya pada waktu itu kalau bicara 2010 berdawak memang persoalan namanya kan SDM SDM packaging nya jadi masih sangat langka konsultan pggy atau bahkan desain dari kemasan itu tidak seperti itu jadi sekolahnya juga hanya satu-dua ya kemudian praktisi langsung pggy juga tidak sebagian sehingga kalau saya kemudian mencari freelance itu mudah begitu kalau perusahaan memang butuh ya saya juga butuh perusahaan itu tuh tapi memang pada waktu itu kalau perusahaan butuh tenaga atau konsultan sekuatnya tetap itu kan belum bisa melakukan betul atau kemasan paling jadi gerakasnya sekali selesai ya iya karena desain kemasan ini sebetulnya atau kemasan diluat sekali itu waktu yang realis itu lama betul tapi kalau perusahaan desain kan cuma ada aja iya iya jadi tenaga tenaga konsultan atau SDM pggy nya oke jadi kesempatannya jauh lebih besar gitu ya dibandingkan hari ini yang memang sudah lebih banyak desain sekolahnya juga banyak sekolahnya juga banyak Mbak bener jadi itu yang mendasari Pak Nas awalnya untuk membuka ini sampai akhirnya menjadi lembaga pengembangan kemasan UKM ini mulai kapan Pak? punya sendiri yang namanya rumah besar kemasan di Bang Jokerta ya base nya ya kalau rumah besar kemasan ini sebetulnya brand ya brand juga ketika kita mulai menggunakan betul yang kemarin besar dua lantai bagi aku itu kira-kira berenang apa yang hak tepat untuk tempat usaha saya itu yang yang terkesan besar ya berbeda dengan yang lainnya maka saya ambil rumah besar kemasan pada waktu itu sudah ada ya di Bandung misalkan ada rumah kemasan Bandung baik saya awalnya dikenal rumah kemasan Modokerto gitu aja sebutan-sebutan aja bukan secara kelembagaan bukan nama perusahaan bukan pokoknya yang nama-nama kemasan namanya rumah kemasan Modokerto kemudian saya buat brand rumah besar kemasan itu adalah brand misalnya unit misalnya memang ada dua ada yang fokus di edukasi yang kita keliling ke Indonesia itu kemudian kedua fokus di bisnisnya di BITI kemasan ya oke oke waduh ini tahun berapa berarti Pak? rumah besar kemasan awal? kalau menjadi atau mendapatkan brand memang besar kemasan sebenarnya di 2015 ah 2015 lima tahun secara lembaga itu ada oke nah kemudian menjadi lembaga pengembangan LPK Pak UKM Indonesia ini kapan? itu 2010 oh 2010 udah dari 2000 oh berarti kelembaganya dulu baru kemudian unit kelembaganya itu oke cuman brand besarnya itu adalah rumah besar kemasan oh oke baik nah sebenarnya Pak Nas dulu sebelum 2010 Pak Nas memang sudah berkecingpung di packaging gitu ya tapi sebenarnya sampai hari ini kemudian handle lebih banyak adalah konsentrasinya ke edukasi teman-teman UMKM dan kooperasi ini apa yang memotivasi Pak Nas sebenarnya? ya karena satu pemerintah saya melihat pada waktu itu sampai sekarang ya itu begitu sudah konsen sekali kursi UMKM ini ya mbak Tito bisa lihat ya perkembangan RKM itu oh pesat banget tuh apalagi Jawa Timur iya cuman kemudian masih belum bisa tampil imbang di pasar ini iya mereka masih terpatu praktis gitu ya salah satunya adalah kemasan tadi gitu oh baik gimana mungkin ya kita bisa masuk ke pasar yang modern pasar yang kompetis seperti itu apalagi bicara ekspor bisa kan tapi kemasan bisa diintes standarisasi ya jadi itu yang kemudian menjadi apa inspirasi saya UMKM yang sekarang sudah pintar-pintar bikin produk itu harus sesuai dong juga dong kemasannya oke ya betul juga ya pak karena kalau ingin menembus pasar modern kan ini permasalahan juga untuk banyak UMKM kenapa produk saya nah itu emang harus dievaluasi boleh kalau nanti konsul atau diskusi sama Pak Nas nanti di akhir akan saya kasih tuh apa saja akun medsosnya juga nomor WA nya tadi aku udah dapat izin untuk sharing ke teman-teman UMKM nanti ya ikutin dulu obrolan kita sampai akhir oke Pak Nas kita sekarang masuk nih ini adalah contoh-contoh packaging yang ada di rumah besar pemasan di Mojakarta gitu ya nah untuk packaging-packaging ini pak ini kan adalah satu diantara banyak kualifikasi untuk bisa masuk ke pasar di pemasaran gitu ya UMKM kita akan belajar dulu nih sambil belajar yang udah sering ikut kelasnya Pak Nas pasti udah udah paham ya tapi untuk beberapa yang belum bisa hadir ke workshopnya kita belajar kali ini disini nanti bisa diputar-putar ulang ini ya podcast oke pak kita ngomongin branding dulu deh kalau untuk branding nih teman-teman UMKM tuh apa sih pak yang harus diperhatikan untuk produknya iya eh ketika kita berbicara banding memang banyak ya karena satu pertama mempersiapkan produk ini ya pasti kan produk itu produk yang memulai nilai keinginan tersebut ya tidak umum ya jadi jangan sampai kita melihat pasaran sudah bagaimana kayak gitu tapi kayak gitu kalau kemudian kita nggak bisa bikin apa lagi selain seperti itu maka cari kira-kira apa yang membedakan lagi ditambahi apa dipoles seperti apa dari sisi produknya iya iya kemudian kita sesuaikan dengan target segmen oke oke kemudian baru kita siapkan brandnya atau merek jadi bikin merek ini pun juga terlalu hati-hati ya betul karena merek itu langsung orang bisa melihat atau menilai nomor sercikan ini produk apa untuk siapa itu bisa dari merek betul ini untuk aku atau ibunya anak-anak atau untuk anak-anak saya itu bisa dilihat juga dari merek sehingga nanti segmentasinya siapa maka konsep pembuatan merek itu betul-betul sesuai kemudian juga desain mereknya nah tiba-tiba desain mereknya mereknya mungkin sudah kekanak-kanakan karena memang produknya untuk anak-anak tapi tampilan desain merek pun juga harus berwajah anak-anak oke kalau produknya untuk ibu-ibu atau untuk wanita kosketik ya oke mereknya sudah feminine benar kemudian mendesain bentukan logo itu tidak harus feminine ya jangan kegenarannya aja feminine tapi tampilannya maskulin ya kan jualannya untuk perempuan tapi warnanya hitam oke mungkin nanti kewarnaannya ah iya benar baru kemudian kita mengkonsep packagingnya ya sama masih dalam unsang dan visualnya oke kalau kita bilang untuk ibu-ibu kira-kira packaging seperti apa konsep desainnya nah ini yang teman-teman harus betul-betul serius di masalah desain packaging ini yang sangat tertangkap jadi masih banyak lain kain kita itu yang penting ada gambarnya yang penting ada warnanya yang penting udah bisa jadi identitas sebenarnya tidak perlu dipahami bahwa desain itu sebetulnya saking hebatnya desain, itu dibuat sekali untuk selamanya jadi jangan kemudian karena yang sudah dibuat selamanya kemudian kita bikin masalah-salahan ini dibuat sekali untuk selamanya jika harus terkonsep, sekali kita di awal salah, susah itu nanti kita mau bergantung maka saya salingkan carilah desainer yang memiliki kemampuan mendesain pekak ini apakah itu terkait dengan komposisi pewarnaannya grafisnya, layoutnya termasuk labelisasinya jadi teman-teman kadang-kadang desain kalau kita lihat di luar, sudah bagus-bagus mereka lupa atau mungkin kurang paham juga bahwa teks-teks ini diatur ditaruh di mana komposisinya komposisinya seberapa ukurannya seberapa logo halal itu sebaiknya di mana merek posisinya di mana itu diatur bahkan ada peraturan pemerintah nomor 69 tahun 99 kebetul konsen disini yang di belakang itu ngurusi apa saja jadi dan kini selalu update backpump itu 5 tahun yang lalu dengan aturan segalanya serubah kalau ada desainer kemudian gak ngikut di update itu ini yang dikasih ini yang perlu harus diketahui oleh teman-teman RBM bahwa persoalan disini termasuknya dari sisi konsep brandingnya tadi termasuk juga adalah penilisan jangan sampai ada gambar-gambar disini demi untuk mempercantik kemasan tapi tak ada dalam komposisinya gambarnya fotonya premium gitu ya di dalam ternyata ada juga misalnya kerupuk ikan tenggiri gambarnya kan giri tapi di dalamnya gak ada mengandung tenggiri jepuk misalnya serbuk jepuk betul-betul menggoda tapi tak mengandung jeruk ini harus juta hari baik-baik ini permasalahan yang harus dicatat ya kalau hari ini sih UMKM Jawa Timur saya yakin pada pinter-pinter tapi untuk mengingatkan lagi yang juga belum pernah ikut kelasnya Pak Nas ini yang pertama tadi ada selling point Pak ya jadi yang unik apa itu harus dicari jangan sama dengan yang lain gitu supaya mudah menjualnya gitu ya untuk memasarkan segmen kemudian merek atau brandnya gitu ya ini terkait logo juga mungkin ya Pak ya logo ah printlannya banyak deh kalau disitu logo itu ada fontnya milihnya gimana warnanya milihnya gimana gitu Pak ya terkait dengan produknya sendiri kemudian design mereknya gitu ya Pak ya design merek kemudian nah ini packaging nih yang harus juga diperhatikan karena menurut Pak Nas tadi Bepom itu dari tahun 5 tahun lalu sama tahun ini bisa beda loh ya rulesnya bisa ada perubahannya dan itu harus diperhatikan makanya pintar-pintar nih milih yang namanya design grafis terutama untuk yang design pemasan atau packaging gitu ya nah ini branding di dalamnya tadi ada packaging nih Pak kita ngomong nih nah packaging sendiri itu sebenarnya kalau untuk UMKM ya kita ngomong teman-teman UMKM hari ini apa sih yang perlu diperhatikan dulu dan dipahami oleh teman-teman UMKM sebelum mereka memutuskan untuk memilih packaging yang mana untuk produknya ya sebetulnya begini berbicara packaging itu ada 4 hal jadi kalau 4 hal ini sudah terpenuhi sudah berarti dia sudah betul kalau 4 hal ini ada satu aja yang terpenuhi dia akan menemukan masalah di mana dari pemasarannya di distribusinya masuk ke konsumen itu nanti menemukan masalah jadi 4 hal itu apa satu tadi yang saya jatikan terkait dengan norek karena merek ini ketika sudah kita punya kemasan merek ini kan sudah tabel di sini jangan sampai kemudian merek kita ini bermasalah merek yang kemudian kita tidak melakukan kajian sebelumnya kemudian ternyata merek ini kita memiliki kesamakan atau mungkin sama ya dengan produk yang lain atau bahkan nggak sama nggak ada yang punya tapi merek kita adalah merek yang nggak bisa jadi merek kok ada ya misalkan mereknya cantik ini nggak boleh jadi merek misalnya produk saya cantik pak maka biar mudah langsung saya kasih merek cantik ini kan pak ternyata pasarnya sudah banyak ada apa namanya pengurusan merek yang merek ternyata didapatkan nggak bisa ini kan susah nih kan menubah merek berarti menubah lagi dari ini iya betul nah kan gitu karena yang apa namanya customer-nya sudah mulai suka fanatik sama anaknya itu tambah susah lagi kemudian kedua adalah bahan kemasan mungkin merek juga oke bahan kemasan masalah kalau bahan kemasannya masalah pasti sampai ke konsumen masalah produknya kritik dipirin ke medan misalkan ucapannya lama kan masalah ripit tejek jangan sepertinya kita tidak mempergulikan kira-kira agar nyampe di tempat yang jauh tetap seperti saat kita kirim ini harus beri bahan akal nggak temuk nggak anek nggak basi nggak apa namanya melempem itu harus pakai bahan apa nah sehingga orang lain harus paham bahan-bahan jadi kalau sobat KM tanya sobat KM tanya ke saya pak saya punya produk kira-kira kira-kira kemasan bahan kemasan untuk produk saya apa saya tanya kamu di ini apa oke beda ketika pak bisa kemasan saya kira-kira seperti apa yang menarik saya akan tanya lagi mau dijual ke siapa jadi kalau urusan bahan kemasan bergantung mau di siapa kalau konsep design konsep wajah ini tergantung pada mau dijual ke siapa nah tadi satu merek kedua bahan ketiga desain desainnya betul-betul harus sesuai pada siapa produknya dijual kemasan bisa mempertimbangkan juga produknya jangan sampai kemudian produk yang umumnya dikenal orang sebagai sabun tapi konsumen bingung ini mentega atau sabun yang bisa yang terakhir adalah kaedah tadi itu labelisasi hal itu penting sekali harus ada pada kemasan kita oke jadi kalau kaedah labelisasi bermasalah apa yang bisa terjadi ya nah B.com atau ketika kita ngembik B.W.R.P ini konsennya di labelisasi oke ya menulis komposisi yang betul itu bagaimana dulu mbak menulis diproduksi oleh eh sorry menulis apa namanya ini yang baru dipode produksi sama baik digunakan ini dulu akhirnya di belakang oke sekarang harus di depan nah ini harus tahu ini gitu teman-teman ini oke kenapa begitu ini B.com menginginkan setiap konsumen yang membeli produk gitu ibu-ibu kita langsung fokusnya ke sini baik sepanjangnya kapan ya masih baik enggak oke kalau di belakang kadang-kadang kita lupa benar apalagi ada yang dibawa kadang-kadang kan gitu masalah nanti ada juga di belakang enggak masalah oh baik tapi info itu tersampaikan di awal oh oke baik itu tuh bocorannya yang baru udah pada ngerti belum ya jadi kode produksi expirednya dan semuanya itu concernnya harus di depan ya sekarang ya boleh nanti ditaruh di belakang juga apa-apa taruh di bawah lagi juga enggak apa-apa tapi yang di depan wajib ada sekarang ya supaya ini adalah awareness juga untuk para customer hari ini supaya para customer tuh biar sama-sama enaknya gitu ya si produsennya juga enak enggak kena masalah gitu jangan nanti dibeli customer terus tiba-tiba oh kan udah expired gitu karena enggak notice gitu ya pak ya nah pak beda packaging tiap tahun tuh trendnya beda-beda ya pak ya nah untuk tahun yang ini nih 2024 mumpung masih ini semester pertama lah ya masih masih belum habis ya semester pertama ini 2024 ini trendnya seperti apa ya sebetulnya semua packaging itu paketnya adalah bagaimana bisa membantu mendongkrak pasar betul menaikkan brand kan gitu ya banyak konsumen yang mudah mengenal menancap begitu melihat kemasannya namun ketika kita bicara trend itu bergantung juga pada perkembangan kayak Donau Timba oh my dengan bergantung sekali ya jadi dulu kita masih ingat mungkin teman-teman kemasan itu polosan biasa KWMKM polosan ditempel stiker kemudian berkembang lagi stikernya lebih besar kemudian menutupi semua polosannya sehingga full grafis full design kemudian ketika ada teknologi digital ketika apa namanya mencetak kemasan tidak harus jumlah banyak bisa jumlah hanya beberapa piece saja berkembang lah salah satunya seperti ini jadi ini bukan lagi stempel stiker ya tapi sudah percetak seperti ini jadi sebetulnya trend itu sangat bergantung kepada perkembangan teknologi percetakannya oh my percetakannya ya sekarang sudah mulai berkembang lagi ya kemasan-kemasan yang kamu harus kayak gini nih mbak ini kan sudah sama lah dengan punya pengusahaan-pengusahaan besar kan gitu ya ini untuk produk apa pak kalau contoh kemasan yang begini ini frozen ini oh baik ini frozen ya ini ya ini masih terkendala minimum order oke terkendala minimum order kemudian saya buat buat solusi ini buat teman-teman yang dulunya untuk mengemas kemasan frozen seperti ini seperti ini ini harus apa namanya harus 60 ribu misalkan 50 ribu piece 60 ribu piece itu berapa puluh juta banyak sekali minimal order ya pak ini kan kalau bicara ke UKM sudah gak mungkin ini aduh gak sanggup padanya kita cetak semacam matras seperti ini mbak oke semacam matras kemudian kita cetak hanya sablon brandnya aja jadi ini awalnya kosongan aja jadi hanya ada ini oke merk ini yang kita kemudian tambahkan kelemahannya 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 memang akan ada matras matras seperti ini yang sama betul cuman untuk masuk ke modern marker dan kemasan yang tampil lebih modern sudah bisa oke ini bisa di vakum mbak oke jenis bahan ini vakum lah tadi bicara bahan kapan kita harus menggunakan bahan ini kapan kita menggunakan bahan ini lagi-lagi tergantung pada isinya itu apa baik itu pentingnya konsultasi dulu gak apa-apa kok apalagi di rumah besar kemasan ya timnya banyak bisa dibantu 24 jam ya pak dan terjangkau banget apalagi memang rumah besar ini memang benar-benar mengabdi untuk uang mkaan di Indonesia terutama di Jawa Timur ayo manfaatkan yang satu ini ya dari Mojokerto oke baik nah tadi terkait dengan merek logo dan lain sebagainya dalam hal ini kaitannya nanti panjang gitu ya untuk pemasaran kan tadi Pak Nas bilangnya ini kan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya kalau kita makanya memutuskan itu harus dipikirin betul-betul nah bagaimana kalau ada case UMKM-nya ini tiba-tiba mereka bertumbuh gitu ya pak kemudian mereka ingin rebranding wah ini kok udah jadul ya kayaknya logo yang begini ya oh kemasanku kok kayaknya udah gak out ya udah gak ngikutin yang hari ini pingin deh untuk untuk membuat pasarnya jadi lebih lebar anak muda juga bisa nih gitu kalau mau rebranding Pak nah nih apa aja yang harus diperhatikan UMKM salah satu kegiatan kita di BDC di klinik kelas UMKM itu salah satunya kan melayani ketika ada teman-teman sobat untuk merebranding produknya nanti yang akan kita kaji kadang-kadang kan teman-teman sebelumnya itu ke asal ya mulai kemasannya asal logo asal semuanya asal kan gitu ya maka kemudian kita akan kaji lagi produknya itu sudah seperti apa seperti yang kalau ternyata memang sudah banyak peminat musiknya sudah bagus kita akan pelajari lagi kepada siapa selama ini target marketnya benar dari kelas ekonomi mana atau ini usia-usia berapa betul-betul nah itu nanti yang akan kita eksekusi berarti kemasan yang kemarin yang kemarin yang masih general umum itu akan kita sesuaikan sesuai dengan segmentasi tadi oke ya segmentasi kalau untuk mahasiswa untuk anak muda berarti nanti warnanya begini desainnya begini oke kalau mereknya kan memang gak bisa gak ya biasanya mereka sudah terdaftar misalnya kadang-kadang apa namanya ketiduan kita itu ya ketiduan gitu ada merek yang kadang-kadang kalau kita aja ini kurang nendang lah ya kurang keren gitu ya tapi gimana lagi sudah ada sudah terlanjur ya itu gak pasalah ya nanti kita selama memang pasar itu juga tidak kurang luas juga sehingga kemungkinan tuh mendesain ulang bentuk logo masih ada kita bisa ulang tapi kalau sudah gak bisa sudah sudah kuat banget di pasar jangan ya ini nanti nala berbahaya sehingga nanti yang kita lebih concern baru-baru itu ada packaging oke logonya tetep ya mereknya tetep tapi packagingnya dirubah itu juga gak masalah kita betul ya asal betul lah padahal fotografi ini adalah komunikasi yang paling efektif sangat tertarik mau beli itu kadang-kadang lihat fotonya dulu ya bagus oke tapi harus diperhatikan dalamnya sesuai enggak gitu ya kata Pak Nas tadi dalamnya gak ada gambarnya jeruknya gitu oke baik Pak ini kalau teman-teman UMKM ingin ingin ke rumah besar nah sekarang kan udah minimal order udah cukup ya sangat terjangkau sangat terjangkau boleh tahu kalau di rumah besar ini berapa Pak minimal order yang bisa dikasih untuk teman-teman UMKM terutama di Jawa Timur ya kita Alhamdulillah kalau rumah besar kemasan itu selalu membuat terobosan yang pertama Mbak ya dulu ketika harus puluhan ribu kita yang pertama seribu boleh ya seribu oke sekarang bukan seribu lagi seratus seratus piece boleh teman-teman oke teman-teman yang karena wah ujian Pak mau ada pameran besok butuh dua puluh kita handle butuh dua puluh pingin waktu yang lebih cepat itu itu kita tangani ya gimana lagi sobat keukain kan memang kadang-kadang ada tawaran pameran betul-betul sehingga kalau kemudian kita harus apa namanya bikin bikin ngikuti alur yang setiap hari mesti gak bisa ikut bas nanti ya gak bisa ikut pameran wah ini terjangkau banget ya termasuk ini bukan hanya tertentu untuk UMKM ya termasuk hari ini kalau misalnya teman-teman wira usaha di kampus mahasiswa wira usaha itu sekarang kan ditentu bikin prototipe ya untuk produknya kan wacaranya ada lagi gratis ya padahal kalau dulu saya handle untuk perusahaan-perusahaan kan berjuta-juta desain kita jual itu masih banyak betulnya desain-desain untuk produk-produk nasional yang saya bikin berada di tuku-tuku gitu ya masih banyak yang harganya dulu tuh nilainya tinggi tapi saya concern untuk UMKM ini kan gak mungkin UMKM betik tua mikinya sama mikinya siapa saja sama usahanya besar tapi kan kemampuannya yang berbeda maka saya sesuaikan kemampuan sesuai kemampuan itu kadang-kadang wajung-undur ya sudah gratis saja insya Allah sudah sudah sama kalau gratis itu semuanya mau benar wah rebutan abis ini ya boleh nanti saya kasih saya spill tuh nomor WA-nya Pak Nas tapi sebelum itu yang namanya gratisan ya Pak jangan nanti terus kemudian ganti-ganti gak ada-ada batasan ya Pak berapa kali apa tuh namanya berapa kali ganti gitu loh berapa kali jadi ini yang saya edukasi kadang-kadang orang-orang oh ini kurang ini Pak besoknya lagi tambah oh ini gini revisi susah banget hari ini gurung sarapan guys ya memang revisi ini adalah bagian yang kita atur betul bayangin yang setiap hari kita menangani disusun banyak UMKM seluruh Indonesia dan gratis semua kemudian ada 1, 2, 3 orang yang agak susah gitu ya revisi ini revisi ini revisi ini kita kemudian kasih form gitu ya oke kasih form ya kira-kira apa yang mau direvisi ya setelah kita design tapi sebelumnya agar terhindar dari banyak revisi kita kan ada brief dulu mbak oke nanti arahnya kemana nih tapi ada juga UFKM itu ya yang saya manut misalkan enak enak ya cuman jadi tantangan juga betul kalau kemudian mereka sudah punya konsep maunya begini segmennya ini misalkan yang semua sudah ada kemudian ada juga yang sudah menentukan warnanya merah karena pedas itu brief itu sudah sudah kita lakukan di awal ya maka lebih mudah mendesainnya dan mengurangi resiko adanya revisi betul tapi kalau lah ada revisi karena revisi itu kepastian ya muncul lah berapa kali itu pak kita hanya kasih sekali aja iya gratis nanti minta berkali-kali yang kurang ini kurang ini waduh antri ya sobat KUKM jadi memang harus nah ini dia UMKM juga harus pintar hari ini udah harus memahami kan dok ikut kelas macem-macem ya sekarang fasilitasi dari dinas koperasi dan UKM juga banyak gitu nah harus harus juga belajar soal memahami bagaimana logo itu dibuat soalnya milik gimana kalau makanan kalau produknya minuman bagaimana gitu ya itu harus belajar gak bisa gak apa-apa ada ahlinya tapi harus paham supaya memudahkan teman-teman di rumah besar kemasan untuk segera mendesain jangan nah seperti yang Pak Nas tadi bilang manut itu juga ada ini ya ribet juga ya kalau manut nanti kemudian revisi terus minta ini ono juga repot gitu ya baik sebelum kita akhiri saya boleh Pak spil Pak ini belajar soal bahannya yang hari ini dibawa aja deh saya mau pengen tau materialnya apa saja sih Pak namanya oke ini namanya kemasan berbahan paper mat ini paper mat paper kertas ya yang itu metalis jadi paper metalis jadi dalamnya teman-teman sobat Pak UKM semua ini adalah kertas yang umumnya menggunakan kertas jenis paper 120 gsm kemudian kita lapisi dengan paper metalis atau VMCPP kemudian kita jadikan kertas ini apa pada posisi outer ya luarnya ya tapi ini bukan sticker bukan ditempel ya ini di print ya full print terus kemudian ada juga yang kita sebentar kalau ini untuk produk apa aja Pak yang cocok paper mat termasuk juga bisa pecel kalau bumbu pecel harus dilapisi plastik lebih baik jadi biar menghindari merembis dan kalau bisa di dalamnya itu berbahan nilon nilon itu yang biasanya ini nilon untuk frozen atau jenis pein polietilin yang biasanya untuk plastik gula ciri-cirinya agak terlalu plastik untuk estef nah itu dia lebih bagus tapi taruh di dalamnya ada juga di sini yang kami menggunakan bahan aluminium foil jadi aluminium foil ini beda lagi gradenya di atasnya tampilannya kurang lebih sama cuman kemampuan dia melindungi produk lebih bagus aluminium foil sesuai harganya lebih mahal sesuai harganya lebih mahal cuman saya sampaikan ke teman-teman UMKM seluruh Indonesia bahwa jangan jangan apa-apa aluminium foil karena harga aluminium foil sekarang naik di level industri yang dulu pakai aluminium foil sekarang sudah banyak pindah ke metalis kenapa harganya terlalu tinggi selama produk itu masih bisa tanpa aluminium foil jangan pakai aluminium foil kalau hanya kripik pisang kripik singkong misalnya abon tidak usah pakai aluminium foil cukup metalis kalau kripik buah susu kopi dengan ada gula di dalamnya baru menggunakan aluminium foil kalau yang ini kalau yang ini bisa disobek langsung karena paper ada 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 ini ini pemindahan saja jadi salah satu PR para apa namanya produsen kemasan berpikir bagaimana memberikan kemudahan kemudahan itu siapa untuk konsumen ketika buka itu gimana biar tidak pakai gigi sudah pakai gigi gak bisa nyari gunting gak ada repot ini namanya diper ketika isinya masih ada kita bisa tutup lagi jadi ini membantu semua termasuk kenapa dibuat berdiri ini membantu semua tapi ingat gak semua harus berdiri ini dibuat tidur kenapa karena ini nanti divakum divakum sehingga tersedot agak berkerut ini biasanya ditaruh di freezer kalau di freezer kan gak mungkin kita berdirikan tapi kalau ini bisa ya pak boleh berdiri ini sama ini sama ini untuk vakum ini jadi memang untuk ini bisa berdiri bisa cerupuk nah ini pilihannya banyak nanti kalau ini saya mau ngobrolin yang ini keren banget nih kalau yang begini pak saya premium banget ini produknya ini punya ini punya kalau jokerto itu kan memang kota undi-undi cuman yang ada undi-undi yang pada umumnya kita ingin memberikan kesan yang berbeda kota undi-undi tapi undi-undinya memang beda dari sisi rasa memang berbeda premium maka saya bikin kemasannya pun harus premium betul jadinya seperti ini model slide seperti ini ini sekedar isi isi 6 aja hanya premium benar benar oh bagus banget ini ya oke kalau yang begini pak minimal ordernya berapa kalau yang ini yang ini yang saya masih masih 1000 piece ini masih belum bisa 100 piece tapi sekarang kita masih membuat trial-trial lagi untuk kotakan ini bagaimana bisa 100 piece persoalannya bukan masalah bisa 100 piece 50 piece tapi produk percetakan itu semakin dia rendah semakin tinggi harganya itu yang jadi masalah apakah itu bisa terkategori membantu MKM betul bisa 100 piece tapi harganya mahal tinggal budgetnya ada gak trial kita itu betul-betul kuantiti dengan harga pun terjangkau baik nah ini semua kalau masih kurang belajarnya disini sobat ke OKM bisa datang ke Dinas Koperasi dan OKM Provinsi Surabaya di Raya Juwanda 22 karena Pak Nas ini rumah besar kemasan ini Pak Nas terutama ini adalah tenaga ali di Dinas Koperasi dan OKM Provinsi untuk khusus packaging dan branding jadi bisa sharing disini bisa ngobrol dulu sampai akhirnya ketemu pengennya bikinnya yang seperti apa dan budgetnya berapa gitu ya Pak ya wah enak banget udah difasilitasi di Dinas Koperasi dan OKM Provinsi Jawa Timur boleh langsung dimanfaatkan ini ada Pak Nas disini standby ini hari apa Pak kalau di Dinas Koperasi kita di Dinas Koperasi ini nanti apa namanya karena kegiatan di Dinas ini kan banyak betul banyak maka tanggal ini kita menyesuaikan biasanya oke dan kegiatan kita di Dinas Koperasi juga selalu nanti kita akan kabari oke sosial media kita untuk konsultasi packaging ya edukasi terpending packaging branding bulan Mei ini tanggal sekian oke kita masih bulan Juni kita akan kabari bulan Juni baik jadi dipantengin to follow ya di follow di follow Instagramnya Dinas Koperasi dan OKM Provinsi Jawa Timur di akhir saya mau bagiin oke Pak Nas saya mau sharing ini mohon izin ke sobat ke OKM ini akun sosial medianya rumah besar ya ada di Instagram dan Facebook eh di follow sekarang yang belum follow supaya tahu trendnya itu sekarang seperti apa yang sudah dibikin sama rumah besar kemasan ada di rumah besar kemasan disambung semua dot official gitu ya sekarang di searching di follow langsung sekarang kemudian kalau mau pesen Pak saya rumah saya di luar Jawa bisa di marketplace langsung ya di Sopi baru ada di Sopi ya di Sopi lebih gampang ini ada di rumah besar kemasan dicari tinggal order aja disana nah kalau mau konsul dulu eh ada di MBIS ada di MBIS juga rumah besar kemasan ya dicari ya di MBIS ada di rumah besar kemasan nah kalau yang jauh ingin konsultasi boleh datang ke Dinas Kooperasi dan OKM Provinsi Jawa Timur atau nih dicatat ya dicatat nomor whatsappnya Pak Nas saya sudah dapat izin untuk sharing ke sobat ke OKM yang nonton podcast ini dicatat ya ada di 0857 3191-6832 sekali lagi sekali lagi di 0857 3191-6832 gitu ya nah terima kasih Pak Nas waktunya wah ini luar biasa udah sharing ilmunya walaupun waktunya terbatas tapi udah udah lumayan melangkum semuanya harus diperhatikan tadi ada beberapa kunci yang udah disampaikan sama Pak Nas ya Nasrullah Hasin ini CEO rumah besar kemasan lembaga pengembangan kemasan UKM Indonesia sekaligus tenaga ahli Dinas Koperasi dan UKM Provinsi khusus untuk packaging dan juga branding podcast kita hari ini di Sino Bar branding dan promo terkait fasilitasi packaging maturnumun Pak Nas saya Tika Solistia pamit Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Maturnumun Pak Nas